Intro Hintas Manwa kembali ke hadapan Anda DPP BKPRMI siap menggelar rapat koordinasi nasional EPPTKA serta Silaturami Nasional Remaja Masjid se-Indonesia sekaligus pemilihan tuan rumah pelaksanaan festival anak soleh Indonesia untuk tahun 2020 Dalam waktu dekat DPP BKPRMI Pusat akan melaksanakan program kerjanya seperti Silaknas LPP BSBN dan Silaturami Nasional Remaja Masjid se-Indonesia yang akan dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 25 dan 26 Januari nanti Di hari yang sama juga akan dilaksanakan rapat koordinasi nasional LPPTKA BKPRMI yang akan dilaksanakan di Hotel Bukit Indah Puncak, Jawa Barat Pada rakornas ini diagendakan pembahasan penetapan tuan rumah pelaksanaan festival anak soleh Indonesia atau PASI yang ke-11 tahun 2020 Menurut Ketua 1 DPP BKPRMI Pusat Ahmad Rizkon dari hasil sementara ada tiga provinsi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah diantaranya Provinsi Bangka Belitung, Aceh, dan Kalimantan Tengah Khusus untuk rakornas LPPTKA BKPRMI Salah satu materi yang akan dipahas adalah menyangkut materi festival anak soleh Indonesia yang ke-11 dan juga untuk rapat nantuan daripada tuan rumah pelaksanaan PASI ke-11 di kandasera Berdasarkan informasi sementara memang ada beberapa provinsi yang mempunyai keinginan untuk menjadi tuan rumah daripada festival anak soleh Indonesia diantaranya dari Bangka Belitung juga dari Aceh dan juga dari Kalimantan Tengah Meski begitu pada rakornas nanti akan dirihat sejauh mana DPW masing-masing provinsi menyiapkan gelaran akbar PASI ke-11 tahun 2020 mendatang Erwin Yudhan Wari, BancarTV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!